Saya baru selesai komunikasi dengan mereka Jadi, tadi kita komunikasi Nampus sejam Jadi, saya tutup dulu tadi Pertanyaan saya tadi Ditanya-tanya oleh Bapak Besok, setelah itu Dapat telefon berkali-kali dari mereka Minta saya Komunikasi, memberi kekuatan Supaya mereka ada Kepercayaan kepada penelitian hukum Rupanya mereka kendalanya adalah Pertama, masalah motif ekonomi Jadi Ayah Al-Mahku Kebetulan sudah kita bekerja Mungkin dapat mengaruh pandemi COVID-19 Mereka hanya mengandalkan pendapatan Isterinya yang Pertama, mereka masih tinggal di Lingkungan SD itu Mengontrak rumah Sehingga tentulah Hal seperti itu Sangat membebani hati dan fikiran mereka Terlalu lagi Yang masih mempunyai tanggungan Ada yang masih Mulia sarjana Atau Malu akan lulus sarjana Sehingga pendudiannya besar Maka nanti apabila Menghayat Penajaran Dari mana biayanya Dari mana biayanya Itulah yang Menjauh dalam hati dan fikiran mereka Selama dua hari ini Makanya Menujukan datangan Buat saya Saya kirimkan Dan Dari-dari Seperti Biasa saya katakan Jangankan Likop sebagai Mereka Dan lain Seperti Betapa Orang 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 Saya layani Beratis Amin Amin Saya kasih Saya Saya Pernah Saya cairkan Sekarang Milihan Mempunyai Pertara Dua Tiga Pertara Pertara Gereja Dan Pendeta Jumlah Jadi Apalagi Seperti Ini Kasus Kemanusia Abduk Tuhan Saya Dari Meminta Allah Maksud Demikian Juga Pengacara Pengacara Hewat Dari Kemarin Dan Berapa Jentral Ketatakan Kepada Mereka Jangan Pernah Berharap Uang Dari Sini Kalau Minta Uang Minta Saya Bukan Dari Mereka Karena Mereka Ini Sesungguh Membutuhkan Bantuan Bila Perlu Nanti Saya Minta Kepada Bapak Berleso Untuk Menggalang Dana Boleh 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 Nanti Kita Menurut Bapak Banyak Pertimbangannya Namanya Orang Tua Bagaimana Dengan Kasi Anak Saya Bagaimana Dengan Kini Itu Ini Bukan Urusan Anak Bapak Jadi Anak Bapak Ini adalah Fokus Bekerja Fokus Sekolah Ini Urusan Orang Tua Ayah Dan Ibu Yang Belum Terima Anak Menjadi Habisi Secara Itulah Tadi Kawan Penyampaian Daripada Kuasa Hukum Brigadir Joshua Jadi Ternyata Keluarga Almarum Brigadir Joshua Tidak Mampu Membayar Pengacara Dan Kita Sudah Dengarkan Pernyataan Daripada Pengacara Ini Bapak Kamar Unis Menjunta Agak Merinding Saya Guys Baru Saya Mendengar Seumur Hidup Saya Ada Pengacara Yang Begini Seumur Hidup Saya Karena Tau Betul Yang Ditolong Ini Tidak Punya Ekonomi Maka Tidak Dipersulit Saya Secara Pribadi Dan Mengajak Sahabat Keseluruhan Indonesia Agar Mendoakan Bapak Pengacara Ini Pak Kamar Ines Siman Juntak Agar Senantiasa Diberikan Kesihatan Keselamatan Diberkahi Umur Yang Panjang Dan Berkualitas Sehingga Terus Bisa Menolong Orang Lain Yang Khususan Serta Dimurahkan Rezekinya Banyak Dari Kumpaya Halal Dan Bagi Sahabat Kurai Indonesia Yang Membantu Pendanaan Karena Yang Namanya Pengacara Baru Keluar Dari Rumah Saja Untuk Menuju Ketempat Yang Ingin Dia Bantu Itu Sudah Mengeluarkan Biaya Mengeluarkan Biaya Bolak Balik Pasti Mengeluarkan Biaya Siapapun Pengacara Itu Karena Dengan Ilmunyalah Rezeki Datang Kepadanya Ilmu Pengacara Yang Dikuasa Inilah Rezeki Kan Datang Kepadanya Jadi Silahkan Bagi Sahabat Kurai Indonesia Yang Sekiranya Ingin Membantu Mengurangi Beban Biaya Pengacara Ini Silahkan Bantu Kawan Ya Yang Sudah Kenal Silahkan Dan Mungkin Ya Timnya Pak Kamu Siman Juntak Bisa Mempublikasi Nomor Rekininya Saya Sangat Yakin Banyak Yang Akan Membantu Kondanaan Pasti Saya Sangat Yakin Entah Itu Seribu Rupiah Entah Itu Lima Ribu Rupiah Entah Itu Sepuluh Rupiah Pasti Ada Nah Begitu Merindu Saya Kawan Oh Ya Lupa Ada Lagi Satu Pengacara Yang Saya Kenal Ada Dua Ini Pengacara Anak Muda Yang Selalu Aktif Saya Sama Di TikTok Ada Anak Muda Itu Namanya Pak Pransi Nuraya Orang Batak Juga Pransi Nuraya Ini Juga Saya Kenal Baik Dan Sudah Pernah Ketempat Saya Sekali Ketempat Saya Ini Saya Diskusi Juga Beberapa Waktu Lalu Kejadian Di Padang Kalau Enggak Salah Itu Rumah Makan Padang Kaipia Yang Ada Hampir Beririsan Dengan Sarah Orang Muslim Yang Difitnah Yang Masalah Rumah Makan Padang Itu Apa Lain Fransi Nuraya Inilah Yang Bantu Saya Kaget Saya Kenapa Bantu Dia Bilang Begini Bah Apakah Saya Seorang Kristen Tidak Boleh Membantuan Muslim Saya Lengkak Boleh Siapapun Boleh Tanpa Mengenal Agama Tapi Ini langkah Kawan Dan Dia Tidak Minta Dimayar Artinya Tidak Memasang Oh Kamu Harus Biar Begini Kemudian Ada Pengacara Yang Namanya Mirwan Ini Pak Mirwan Ini Kalau Tidak Salah Ini Buriau Ini Juga Sama Bergerak Dulu Semoga Semakin Banyak Pengacara Pengacara Yang Profesional Yang Tahu Yang Betul-betul Menguasai Ilmu-ilmu Hukum Yang Bisa Mengimbangi Antara Rezeki Yang Didapatnya Dengan Sedekah Yang Dipeluarkannya Karena Siapapun Pengacara Ya Wajar Kalau Diberikan Uang Untuk Biaya Operasional Oleh Plannya Itu Wajar Besar Atau Kecilnya Tergantung Kesepakatan Dan Saya Melihat Dengan Cara Membantu Kembali Orang Yang Khususan Tidak Punya Biaya Kemudian Mau Dibantu Pengacara Saya Anggap Itu Adalah Bagian Dari Kodas Sudekah Merit Sip Kita Berdoa Semua Saya Secara Pribadi Tetap Mendoakan Siapapun Saya Doakan Semoga Almarhum Bergadir Joshua Senantiasa Yang Puni Segala Dosanya Dan Diterima Segala Amal Ibadahnya Dan Keluarga Yang Ditinggalkannya Tetap Kuat Dan Sabar Saya Juga Tetap Mendatang Sinur Saya Abang Saya Urgem Perdi Sambung Dan Keluarganya Semoga Juga Diberikan Kesihatan Dan Keselamatan Karena Saya Masih Punya Keyakinan Setiap Manusia Ingin Berbuat Baik Dan Setiap Manusia Punya Sisi Gelap Punya Sisi Kejahatan Dalam Dirinya Itu Setiap Manusia Namun Manusia Yang Terbaik Adalah Mereka Yang Berani Berbuat Berani Bertanggungjawab Dan Tidak Mengulangi Lagi Perbuatan Yang Tidak Pantas Dan Berani Menerima Hukuman Saya Tetap Mendatang Sinur Saya Abang Saya Walaupun Saya Katakan Hukum Harus Tetap Ditegak Di Negeri Ini Tapi Sebagai Kemalusiaan Semua Orang Saya Doakan Baik Baik Kawan Dan Saya Doakan Kepada Seluruh Tim Pengacara Tim Sus Polri Pengacara Dan Semua Yang Terlupa Dalam Permasalahan Ini Sampai Kepulri Saya Doakan Yang Sama Semoga Mereka Semua Diberikan Kesihatan Dan Keselamat Amin Baikkan Videonya Kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Terima kasih Terima kasih.